Jadi kami banyak bahas dengan Bu Profamin Itu satu pohon durian, dila ya Bu ya Satu musim, bijinya kempes semua Wah kita gembira Lain musim Musim tahun berikutnya, kita panen itu buah sudah kita amankan Apa? Biji besar semua Kita bingung, kok bisa begitu Berarti, itu polen yang menyerbuki si pohon dila ini Menentukan biji itu menjadi besar atau kempes Jadi kita harus mencari, ini kan polen semacam sperma lah ya Kalau di manusia Dia harus cari yang lemah tadi, supaya dia buah membesar Tetapi biji tidak terbentuk Bukan pupuk, bukan pupuk Ini genetik Jadi itu kan hasil, biji itu kan hasil perkawinan Mengapa jadi besar, itu ketemu dua Yang sperma satu itu ketemu dengan embryo Ketemu dengan sel telur jadi embryo Yang nanti akan jadi durian Yang satunya lagi yang mengisi biji durian Endosperm Nah kalau kita mendapatkan yang hanya mampu menyebuti yang tadi Jadi embryo kemudian yang endospermnya letoi Maka jadilah ini, apa, bijinya seedless Makanya bagaimana itu yang kalau Seedless Seedless Bagi atau pupuk yang genya tinggi Mungkin, tapi mungkin ada mekanisme juga Ya, itu membantu saja Tapi tidak bisa menjamin bahwa bijinya akan kecil Dia memperkuat tangkai buah Ini apa Supaya dia bertahan buah itu Sampai panen, nah itu bisa dengan kek Ini sedang kita teliti Tapi intinya Oke, jadi bagaimana kita nak menentukan yang Apa yang Bila kita buat polinasi itu Dia punya yang jantan itu yang lemah Bagaimana kita nak tentukan Ada yang secara durian yang Memang setiap tahunnya dia turunannya tempas terus Nah, kita indikasi dia memang Apa Spermanya itu Tidak bagus Jadi kita ambil Sebagai Polinasi Sebagai sumber polen Jadi ada tanaman satu Dikelilingi oleh Misalnya beberapa tanaman Kiring oleh beberapa tanaman Yang kita indikasi Punya peran untuk membuat dia kempes Sehingga nanti pada waktu perkawinan Mana ini long term Mekanisme polinasi itu Alam yang menentukan Ya suka-suka yang datang itu siapa Ada juga yang misalnya Kelelawar datang Dalam satu buah Itu ada datang Kelelawar yang ngambil Apa Polenya yang kuat Atau ada juga yang ini Nah, mana yang menang Sebetulnya kan sudah Ini, seleksi Dia pada waktu Menyerbuki Mau membuai itu Sebenarnya kan Bertarung diantara mereka sendiri Nah, siapa yang menang Kita berarti kan harus Polinasi buatan Jadi pada waktu berbunga Kita yakin ini ada Ada sumber polen yang Lemak Ini gak bagus itunya Ya kita oles-oleskan Oke, kalau kita oles-oleskan Kepada mano pula Ada ke mano akan jadi kecil Ada ke mano akan jadi kecil Ada ke mano akan kecil Mana jadi lagi yang kem Jadi yang dipengaruhi Hanya bijinya Tapi kulit biji yang tadi kita makan Itu sebetulnya Dibawa ibunya Dipengaruhi oleh ibunya Kulitnya? Kulit bijinya itu kan Ari Lusian kita makan tadi Itu kan kulit biji Itu yang menentukan ibunya Tapi tetap itu dipengaruhi Oleh lingkungan juga Jadi sebetulnya kalau Ini durian ya Pengaruh lingkungannya besar Kalau kita bicara durian Ada tiga hal yang harus diperhatikan Pertama adalah materi genetik Materi genetik itu artinya Sifat-sifat yang terkandung Pada setiap variety Itu kan beda Jadi misalnya disini ada musangking Ada duri hitam Itu materi genetik berbeda Yang kedua adalah lingkungan Lingkungan itu menyangkut kesuburan lahan Sumber air Matahari terik Nah itu penting Yang ketiga adalah faktor budidaya Atau teknologi Jadi kita beri baja Kita beri insecticide Segala macam apa Tiga hal inilah yang menentukan hasil akhir Materi genetik bisa dipengaruhi Oleh dua faktor ini Bisa Tetapi tidak mungkin dihilangkan Nah jadi Ini tiga faktor yang menentukan keberhasilan diri Terima kasih Prof apa? Prof Dr. IR Dr. IR apa? Reza 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 Dari Dari Bogor Yayasan Durian Nusantara Alamak Ini dia Kalau kita pergi Indonesia Kita cari dia Okay Murid-murid saling tak cari Mana tadi penggambar